Intro Saudara-saudari yang saya kasihi, shalom. Tuhan memberkati kita semua. Saya dikirimi sebuah video yang memberitakan bahwa Paus Yohanes Paulus II pindah menjadi Islam atau Mualaf dan mengubah namanya menjadi Ahmad Sri Paus. Video yang memberitakan bahwa Paus Yohanes Paulus II Mualaf ini diberitakan oleh channel Youtube Cahaya Al-Hidayah. Apa yang diberitakan dalam video ini jelas-jelas berita bohong atau hoax dan sebenarnya tidak perlu ditanggapi. Tetapi karena video ini sudah ditonton oleh 2,4 juta orang maka ada baiknya kita mengklarifikasi agar berita hoax ini tidak diterima sebagai sebuah kebenaran. Mari kita coba lihat cuplikan videonya. Apa yang kemudian dikatakannya di depan ribuan umat katolik itu ternyata benar-benar merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan. Bahkan boleh dikatakan sebagai berita abad ini. Ibarat petir di siang bolong, pada pukul 15 waktu setempat, Sri Paus mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mulai saat itu, detik itu, beliau menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Saking mengagetkannya pengumuman tersebut, 16 orang di antara ribuan umat yang mendengarkan pidato Sri Paus langsung dilarikan ke rumah sakit karena mendapat serangan jantung mendadak. Hanya lima nyawa di antara mereka yang berhasil diselamatkan. Beberapa pimpinan Fatikan nampak seperti tidak terlalu kaget, bahkan beberapa di antara mereka yang mendengarkan pidato Sri Paus tersebut sedang memegang sesuatu. Mungkin banyak umat katolik di hadapan Sri Paus yang heran dengan benda apa yang dipegang oleh beberapa kardinal dan pimpinan Fatikan itu. Ternyata mereka sedang memegang tasbih, sambil mulutnya terlihat seperti sedang membacakan ayat-ayat. Ternyata para pimpinan dan pengurus Fatikan semua sudah tahu bahwa semenjak beberapa bulan terakhir, Sri Paus bahkan sudah mulai melakukan sholat dan puasa. Dan itu juga dilakukan bersama-sama dengan mereka semuanya. Inilah selengkapnya pidato Sri Paus tersebut, yang setelah jadi mu'alaf, namanya telah berubah menjadi Ahmad Sri Paus. Supaya umatnya tidak terlalu kaget, maka Ahmad Sri Paus tidak mengucapkan salam sebelum memulai pidatonya. Sedara-sedari, kita melihat bahwa apa yang disampaikan dalam seluruh video yang berdurasi 6 menit itu adalah bohong atau hoax. Semuanya hoax, bahkan merupakan fitnah. Dari judul videonya saja sudah hoax. Video itu berjudul Mualaf Terbaru Tahun 2022. Akhir hidup Paus Yohanes usai umumkan keislamannya di depan ribuan umat. Dalam judul dikatakan bahwa Mualaf Terbaru Tahun 2022. Padahal Paus Yohanes Paulus II kita tahu bahwa ia sudah meninggal pada tahun 2005. Bagaimana mungkin beliau Mualaf Terbaru Tahun 2022. Padahal Paus Yohanes Paulus II sudah meninggal tahun 2005. Paus Yohanes Paulus II tidak pernah mengumumkan bahwa dia Mualaf menjadi Islam. Beliau tetap setia kepada Kristus dalam gereja katolik sampai akhir hidupnya. Beliau adalah Paus yang luar biasa. Berikut soal benda yang dipegang oleh Paus dan juga para kardinal bahkan semua umat katolik. Dalam video tadi dikatakan bahwa benda itu adalah taswi yang biasa dipegang atau dipakai oleh umat Islam. Perlu teman-teman non-katolik ketahui bahwa itu adalah rosario yang biasa dipakai oleh umat katolik untuk berdoa rosario. Kadang ada umat yang memakai rosario itu sebagai kalung. Nah ini rosario-nya. Ini rosario yang dipegang oleh Paus dan juga umat katolik yang biasa memakai rosario ini untuk berdoa rosario. Maka jelas itu bukan taswi tetapi rosario. Jadi yang dipegang oleh Paus itu bukan taswi dan bukan sedang membacakan ayat-ayat tetapi Paus sedang berdoa rosario. Juga dikatakan bahwa Seri Paus melakukan sholat dan puasa Islam berubah nama menjadi Ahmad Seri Paus bahkan mengucapkan sahadat Islam jelas itu adalah berita hoax, jelas itu adalah fitnah. Jadi kita melihat bahwa semua hal yang dikatakan tentang Paus Yonis Paulus kedua dalam video Cahaya Al-Hidayah itu adalah bohong, itu adalah hoax, bahkan fitnah. Bukankah itu berarti dosa? Bagi saudara-saudara yang menonton video Cahaya Al-Hidayah, janganlah percaya karena itu adalah berita hoax, itu adalah fitnah. Paus Yonis Paulus kedua telah meninggal sebagai pemimpin gereja katolik sedunia pada tahun 2005. Dan ketika beliau meninggal, begitu banyak pemimpin agama bahkan pemimpin negara hadir memberikan penghormatan kepada Paus Yonis Paulus kedua karena beliau dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia. Mungkin anak-anak yang lahir di tahun 2000-an kurang mengenal Paus Yonis Paulus kedua. Berikut cuplikan video Paus Yonis Paulus kedua sehingga teman-teman bisa mengenal siapakah Paus Yonis Paulus kedua itu. Sampai jumpa di tahun 2005. Senin 4 April 2005, jenazah Bapak Suci dipindahkan dari Istana Apostolik ke Basilika Santo Petrus. Ratusan ribu masyarakat yang ingin memberikan penghormatan terakhir berkumpul di lapangan Santo Petrus untuk ikut melepas kepergian Il Santo Padre yang sangat dicintai seluruh umat dunia. Jenazah Bapak Suci mengenakan alba, jubah panjang dari kain linen putih dan dilapisi kasula atau mantel luar berwarna merah berbahan sutera yang melambangkan beban penderitaan yang ditanggung oleh Kristus. Di kepalanya terpasang mitra atau tutup kepala berbentuk perisai terbalik. Sepasang sepatu yang dikenakannya adalah sepatu yang sering digunakan saat ia menjalankan tugas-tugas kepausan. Sesampainya di depan pintu Basilika, jenazah Bapak Suci dihadapkan ke arah umat supaya mereka dapat memandang sosok penuh karisma dan sederhana. Aku melayani Tuhan Aku melayani Tuhan Dengan segala rendah hati Aku melayani Tuhan Aku senantiasa menjadi Teman-teman, sekali lagi, Paus Anus Paulus kedua adalah pimpinan gereja katolik sedunia penerus takta Santo Petrus Rasul yang luar biasa. Dan karena kesetiaan imannya akan Kristus dalam gereja katolik dan berkat kesucian hidupnya, beliau digelari oleh gereja sebagai orang kudus atau Santo. Santo Yohanes Paulus kedua Maka semua yang dikatakan dalam video cahaya al-hidayah itu hoax, itu fitnah. Jangan percaya, jangan mau dibohongi. Bagi para penggiat media sosial, marilah kita menyebarkan berita-berita yang benar, jangan suka menyebarkan berita-berita hoax. Jasa dan teladan iman, teladan hidup dari Paus Anus Paulus kedua akan terus dikenang oleh gereja katolik, akan dikenang oleh dunia. Santo Yohanes Paulus kedua, doakanlah gereja, doakanlah kami semua yang masih bersiarah di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.